Mulanya para petani memelihara kucing di pondok-pondok ladang maupun di lumbung atau gudang mereka untuk mengurangi populasi tikus yang sering menjadi hama bagi para petani. Lama-kelamaan hobi memelihara kucing ini beralih ke upaya untuk kesenangan. Karena itu beberapa jenis kucing didatangkan dari luar, terutama yang memiliki bulu yang indah, bentuk yang lucu dan mengemaskan. Untuk jenis kucing yang telah lama di pelihara di daerah kita, umumnya menjadi kucing kampung, bahkan tidak sedikit yang menjadi kucing jalanan, yang liar tidak ada pemiliknya. Dan ini menjadi masalah tersendiri bagi kita. Mereka mengganggu rumah-rumah tetangga, dan juga populasinya akan semakin besar dengan mereka akan juga kawin sesama kucing liar ini. Petani di sungiawan misalnya, menyimpan atau memelihara kucingnya di kebun dengan harapan dapat mengurangi populasi hama tikus. Namun karena mereka jarang datang ke kebun, akhirnya kucing itu secara liar mencari makan sendiri. Sementara bila pemiliknya datang, biasanya menyisakan makanan untuk kebutuhan kucing-kucing tersebut. Populasi kucing liar ini apabila tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan semakin banyak, dan bisa menjadi faktor penyakit berbahaya. Seperti rabies, walaupun kasusnya jarang, tetapi dapat menular pada kucing dan kemudian juga pada manusia. Memang sudah saatnya bagi kita untuk memperhatikan kucing liar ini, agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan kita. Terima kasih telah menonton!